Halo sobat, selamat datang kembali bersama channel Floreta Oke guys, pada hari ini kita akan membahas tentang tanaman lato Channel Floreta Lahung adalah sejenis tumbuhan penghasil buah yang mirip dengan durian Buah ini kerap disangka durian karena mirip sekali dengan durian Buah ini tumbuh di daerah hutan perdalaman Kalimantan Memang mirip sekilas dengan durian Perbedaannya adalah kulit lahung berwarna merah dan baunya lebih menyengat Buahnya berbentuk bulat dengan kulit berduri tajam, panjang-panjang Dengan warna merah kehitaman Buah lahung adalah salah satu buah endemik dari hutan Kalimantan Buah ini banyak tersebar disana Hingga sampai ke Sabah Malaysia Habitat kasli pohon ini di kawasan hutan perdalaman Yang memiliki tanah liat dan berpasir Dengan ketinggian tempat antara 20-800 meter Di atas permukaan laut Jika ditanam di tempat yang paling tinggi dapat mengakibatkan mengalami penurunan kualitas buahnya Agar tumbuh dengan baik diiklim di daerah tropis Basah dengan curah hujan ideal antara 2000 mm per tahun Jiri durian lahung Pohonnya besar tinggi bernail Dan daunnya sama dengan durian biasa Bunganya muncul pada dahan yang tua kelopak Bunganya berwarna merah nyambu Buahnya pura berukuran sedang Dan berduri panjang Serta kulinya tebal Durian ini susah dibuka Halif dipotong melintang menggunakan parang Baging buahnya tebal kuning Sangat lembek Halus dan berlemah Teksturnya hampir sama dengan durian biasa Tetapi sedikit berair Rasanya enak Manis Seperti karamel Dan aromanya kuat Tajam Bijinya berwarna coklat Hitam Mengkilat dan terdapat satu atau dua biji per ruang Warna kulit buahnya merah Menyala Kemungkinan akan menghasilkan jenis kultifar unggul Yang memiliki penampilan yang menarik Ukuran yang besar Baunya enak Namun menyengat Serta daging buahnya tebal Rasanya enak sekali Yang bisa dimanfaatkan dari pohon laung ini Yalah kayunya Karena berukuran besar sekali Bisa mencapai antara diameter 1 sampai 2 meter Dan buahnya bisa dimakan Atau dijadikan sebagai Bahan adonan kue Campuran kole Dan menu lainnya Pohon laung ini Bisa disilangkan dengan jenis durian lainnya Caranya memperbanyak tanaman ini Dengan biji segar Atau tua Tapi tidak boleh kisut Dan tidak terseram penyakit Tandungan buah laung Memiliki protein Lemak dan kapohidrat Yang lebih tinggi dari durian biasa Buah laung ini memiliki Kandungan air 56,1% Proteinnya 3,5% Lemaknya 2,8% Karbon terenya 36,26% Dan seratnya 6,61% Dipercaya memberikan manfaat bagi tubuh Kini buah laung jarang ditemukan di pasaran Kenapa guys? Karena sebagian orang lebih memilih Memanfaatkan kayu pohonnya Daripada budidaya buahnya Manfaat dari buah ini Menjaga dan mengatasi sembelit Anemia Kesehatan kulit Kadar gula darah Raksumakan Merendahkan migran Berperan dalam pembentukan tulang dan gigi Masyarakat tidak dianjurkan Mengkonsumsi buah ini Bersamaan dengan alkohol Kopi dan kafe Bertampak pada tekanan darah Disarankan minum air putih Setelah mengkonsumsi Oke guys Sampai disini dulu Video dari aku Dan terima kasih banyak Yang sudah nonton video aku Jangan lupa Comment Like And subscribe Karena subscribe itu gratis guys Thank you Subscribe Like And comment Jangan lupa Bye Terima kasih.